Halo guys, selamat datang kembali di channel youtube saya Dan di video kali ini Aku akan membahas Tentang Yamaha R25 Tahun 2014 Oke, yang pertama yang akan aku bahas adalah Tentang review pemakaian harian Dari motor R25 ini Review pemakaian untuk harian Dari ergonominya Kita lihat disini, stangnya ada di atas Sehingga kalau kita pakai harian itu Tidak pegel jika kita bandingkan dengan motor sekelasnya Dan kalau kita lihat footstepnya Footstep bawaannya ini Dia itu masih tergolong lurus Dengan posisi kaki kita dari seat Sehingga kalau untuk kita naikin itu Ya masih lurus Yang kedua adalah Konsumsi bahan bakar Kalau misalkan kita pakai harian Sudah jelas korelasinya ke Konsumsi bahan bakarnya Untuk konsumsi bahan bakar Yamaha R25 ini Dia itu Untuk 1 liter Yang pernah aku raih Paling jauh Untuk pemakaian harian di dalam kota ya Itu bisa 1 liter untuk 25 km Kurang lebih Bensin Pertamax Dan Kalau kita misal isi 50 ribu Ketik yang isi itu Akan nambah 3 strip Kalau misalkan dari Udah Kedip-kedip Indikator bensinnya Kita isi 50 ribu Nanti jadi 3 gitu ya Motor R25 ku ini Dia waktu aku beli Pada tahun 2017 2017 akhir Dia itu Odometernya udah Jalan sekitar 12 ribu Mau ke 13 ribuan Berarti ya 13 ribuan Sedangkan sekarang Motor ini Udah menempuh 33 km Dari tahun 2017 Kali 2021 Udah 4 tahun Dan selama aku pake Udah menempuh 20 ribu km Apa aja yang aku rasakan Di motor ini Yang pertama Untuk motor 250 cc Dia ini termasuk Slim And tank Sehingga Kalau buat orang-orang yang Misalkan dari 150 cc Mau naik ke 250 cc Ini bisa menjadi Salah satu pilihan Jika kita bandingkan Dengan rival di Kelas yang sama ya Yaitu Ninja 250 fi Yang memiliki bodi Serba lebar Dan besar Dan tentunya Lebih berat Lalu Kalau kita puterin Motor ini Memiliki model yang Serba tajam ya Jika kita bandingkan Dengan Ninja 250 Yang Pada zamannya juga Bukan yang led ya Yang masih halogen Coba kita lihat depannya Yang memiliki shape yang Kayak marah Tajam-tajam Terus Kalau kita lihat belakangnya Cuma model Copot Spark 4 aja Ini kalau menurutku sih Wah ini MotoGP banget Dan Kita lihat shape Buntutnya ini Udah Tajam banget Untuk perawatannya Untuk Yamaha R25 ini Jika kita service di Official Yamahnya Di bengkel Yamaha Jasa service Udah pasti Sekitar 125 ribu Itu jasa service Lalu untuk oli Dia ini Kalau untuk Ganti oli rutin Jumlahnya Yaitu 1,8 liter Kalau misalkan Oli Yamah Loop aja Dia untuk 1 liternya Sekitar 40 ribu 50 ribu Misalkan kita beli 2 liter Ya biar nanti Paling sisa 200 mililiter Berarti Udah sekitar 100 ribu Dan untuk Pengecekan-pengecekan Yang lain Berarti Biaya service-nya ini Untuk perawatan rutin Sekitar 250 ribu Cukup terjangkau Jika dibandingkan Dengan kompetitor Sekelasnya Dan untuk Kelas 250 cc Ini cukup terjangkau Setelah itu Kita lihat Mulai kita lihat Detail-detail dari motor ini Ke speedometer Nah Untuk di speedometernya Jika kita nyalakan Informasinya cukup lengkap Disini ada Takometer Ada Indikator bensin Ada indikator suhu mesin Ada indikator gear Ada indikator speedometer Dan disini MID-nya cukup lengkap ya Yang pertama Jelas ada Odometer Nah Udah 33 ribu Ada trip 1 Trip 2 Ada Fuel consumption real time Ada average Yaitu untuk Kira-kira Pemakaian rata-rata Kita habis berapa sih Dan disini Kebetulan Average-nya 23,4 km per liter Ada oil trip Nah Balik lagi ke Odo Disini ada Indikator neutralnya Ada indikator lampu dim Dan ada indikator Lampu sein Untuk spesifikasi Motor ini Bisa dilihat disini Untuk secara lengkapnya Sekarang kita bicara Tentang kelebihan Dan kekurangan Dari motor ini Yang pertama Kelebihan dari motor ini Menurutku adalah Bodinya slim Untuk Kelas 250 cc Yang kedua Karena bodinya slim ini Sehingga Bobotnya itu enteng Dan terbukti Secara teknis Bisa kalian Lihat disini Perbandingannya Untuk R25 berapa Dan untuk Ninjanya berapa Yang ketiga Kelebihan lagi adalah Stangnya di atas Sehingga kita Nggak pegel ya guys Dan sebetulnya Ini fleksibel Bisa dibikin Oke lanjut Dan sebetulnya Ini fleksibel ya guys Dia bisa di atas Dan bisa dibikin Underox juga Dan untuk Stang variasinya Biasanya orang-orang itu Ganti ke Stang B Pro Dia tetap di atas Tapi memberikan Ergonomi yang lebih Resi ya Dan Kalau misalkan Kita mau lebih Resi lagi Disini Bisa ditambahin Spacer guys Bisa dikasih racer Jadi ini Pakai Spacer bawaan Tetapi Bisa di kebelakangin Jadi kalau Mau lebih resi Ya bisa Sekarang kita masuk Ke kekurangan Dari motor ini Jika kita bandingkan Dengan Ninja Yang komputer sekelasnya Dia memiliki Build quality Yang Ya kalah ya Dibandingkan Ninja Ini Plastik Sedangkan Kalau untuk Ninja 250 itu Dia Build quality nya Lebih bagus Apalagi di bagian Tangki Dia sudah menggunakan Full besi Kalau ini pakai Kondom Oke lanjut Kekurangan dari motor ini Aku rasakan Jika dibandingkan Dengan Ninja Yaitu adalah Dia kurang stabil Untuk di kecepatan tinggi guys Jadi Mungkin karena Dia memiliki Bobot yang lebih enteng ya Berimbas ke Dia itu kurang stabil Jika kita bandingkan Dengan Ninja 250 Fi Yang Halogen ya Bukan yang Led Tapi kalau misalkan Kita tambahin Preload Dan Sok belakang dikerasin Mungkin akan lebih stabil ya guys Oh iya guys Tadi Lupa disebut Kelebihan motor ini Jika dibandingkan dengan Untuk kelebihan motor ini Yaitu Dia memiliki Bengkel service Yang jangkauannya Lebih luas Jika kita bandingkan Dengan Ninja Karena dia brand Yamaha Salah satu brand terbesar di Indonesia Sehingga Dia memiliki Cabang bengkel Yang lebih banyak ya Yaitu untuk Service udah terjamin berarti Lebih terjamin maksudnya Dan untuk Jika kita butuh Inden-inden Part yang Misalkan ada yang harus diganti Sebagian besar sudah tersedia Di Bengkel-bengkel Kalaupun harus indent Biasanya itu indennya gak lama Paling cuma berapa hari Tapi biasanya Ready stock sih Kalau misalkan Kayak oli Filter olinya Filter udara Dan busi Oke kita lanjut lagi Setelah tadi kita bahas Kelebihan dan kekurangan Yang menurutku ya Keopini ku Sekarang kita bahas Modifan apa aja Yang udah aku sematkan Di motor ini Yang pertama Jelas keliatan Ini windshield Windshield ini Windshield custom ya Sebetulnya dia nih Windshield custom Yang niru Bentuknya Windshield merek Ini Merek MRA Bentuknya persis Jadi ya Kalau kita beli ini Waktu itu Harganya Kira-kira Waktu itu Segini ya Nah itu untuk Windshield Terus Gak windshield aja Kita lihat disini ada karetnya nih Karena kalau kita perhatiin Yang aslinya Dia tuh ada karetnya guys Jadi disini aku akalin Pakai karet Pintu mobil Kalau gak salah Waktu itu Yang kira-kira Harganya tuh Segini Kita lanjut Disini kita Lihat juga ada Spion Model Rizuma-rizumaan Ride reach ya Ya apalah itu pokoknya Jadi Menambah kesan sporty disini Tapi tetap safety guys Untuk Spion ini harganya segini Oke lanjut Disini Ada winglet Di depan sini Ada winglet Ini Hibah dari temen Jadi ya Harganya Nol ya Kita lanjut lagi Di belakang Ada kenal pot Disini WRX Dan disini Heedernya tuh Heeder power liner Sebetulnya untuk kenal pot Ini aku sering gondang ganti Nah Kalau disini Kebetulan lagi nempel WRX Untuk WRX sendiri Waktu itu beli second Harganya sekitar segini Dan untuk Heeder power liner Juga waktu itu second Harganya segini Nah Disini keliatan ya Ada Part yang Buat Melindungi Dan sekaligus STIK Yaitu power guard Waktu itu Sepasang Tapi aku pasang cuma Di bagian kanan aja Itu harganya sekitar segini Agak turun ke bawah Disini ada Lampusen Tempel Yang Ukurannya tuh kecil Dan Pas disini Di bolongan R25 ini Tapi tetap keliatan guys Untuk harga lampusenya itu Sekitar segini Mundur lagi ke belakang Di atas ini Ada lampu 3 in 1 Ini kalau gak salah Meraknya TDR Dan untuk Lampu 3 in 1 ini Harganya Kira-kira segini Ke belakang lagi Untuk ban belakangnya Udah diganti ya guys Disini ada Ban Bridgestone Batlux S22 Ukuran 160x60 Yang kira-kira Harganya segini Oke lanjut Tadi part-part yang Keliatan aja guys Sekarang kita mulai Masuk ke jeruan Jadi di motor ini Sudah disematkan Filter udara Merock Ferrox Yang harganya Kira-kira segini Dan di dalamnya juga Kita udah pasangin Busi Iridium NGK OM Yamaha Yang Berarti butuh 2 buah ya Yang purpose-nya harganya segini Untuk proteksi Di motor ini Disematkan Frame Slider Custom Yang harganya Waktu itu Kira-kira segini Oke guys Jadi kira-kira Begitu review tentang motor ini Pemakaian sudah 4 tahun Dan menempuh Jarak Kira-kira 20.000 km Mulai dari Pemakaian harian Yang Dari rumah ke sekolah Dari rumah ke kampus Bahkan untuk Jalan-jalan juga Itu enak-enak aja Karena Stangnya di atas Ergonominya enak lah Pokoknya Dan Kalau kita lagi pengen Posisi racing Tinggal diturunin Jadi under yoke Yang videonya ada disini Eh Disini Ya pokoknya Kalian bisa cek di Deskripsi ya Link video Untuk Mindah stang ke bawah Konsensi bensin Termasuk irit Untuk Kelas 250 cc Dan Biaya perawatannya pun Juga termasuk Terjangkau Jika kita bandingkan Dengan kompetitor Ya Kira-kira Begitu guys Kita dengarkan dulu Suara dari Motor R25 ini Ya kira-kira Begitu Suara R25 Pakai Silencer WRX Dan Header Porraliner Selama aku pakai motor ini Tidak ada kendala berarti Dan Enjoy pakai motor ini Karena Untuk dimotif itu Gampang Dan Memang dari Bentuknya itu Sudah Agresif Jadi Kalau kita Istilahnya Kita motif dikit-dikit aja Sudah Cantik banget Sudah Top lah Oke guys Sekitu dulu Video tentang Review R25 Yang Kurang lebih Sudah aku pakai Selama 4 tahun Dan menempuh jarak 20.000 km Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Dan sampai jumpa Di video berikutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax